selamat menikmati kamu ngomong good evening nya gimana ya bilang gini good evening itu selamat malam sedangkan good night itu sefaat untuk orang yang akan tidur sekarang masih jam 7, ngapain aku tidur masih sore oh jadi good evening ya bro ya iya good evening brother good evening masalah by the way kenapa sih kamu itu kok telat mulu ini loh bro i'm wait for my girlfriend i think she lit you know bukan she lit bahasa inggris kamu itu salah secara grammar bahasa inggris kamu itu salah i'm wrong again yes always wrong so 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 what so what ya i'll wait for my girlfriend and i think she is late she is late i'm wait for my girlfriend i think she is late no i wait for i wait for i iya jadi kamu gak perlu to be karena wait for itu adalah kata kerja oh sedangkan late itu kata sifat kita harus memakai tubi jadi she is late kamu terus salah mulu yang seharusnya pakai tubi kamu gak memakai yang seharusnya tidak pakai tubi kamu memakai iya sih nah terus itu pakai mana harus pakai mana bagaimananya kamu harus pantengin terus iya channelnya englishvdj apalagi tiap hari Senin itu akan mengajarkan grammar oh iya grammar sekarang bro nah sebuah bulan hari ini grammar nya itu adalah hmmm to be versus verbs atau to be versus kata kerja to be versus verb atau to be versus kata kerja iya oke ini lihatlah teman-teman kayaknya lagi nonton ini bro pastinya mereka banyak nonton dan mereka sudah menunggu episode kita loh oke siap oke guys guys pada hari ini kita akan mengajarkan grammar yaitu antara to be versus verbs atau kata kerja oke dan guys guys saya bersama englishvdj atau mr tj ini mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan juga like dan subscribe atas konten kami pada video yang pertama dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng apa update notifikasi konten dari englishvdj oke jangan lupa jika kalian punya pertanyaan ataupun request untuk episode episode berikutnya kalian harus komen di mana ini bro seperti biasanya kalian harus komen diskusi wesh sekarang kalian rora popo bro siap 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 see you guys see you apa kabar semuanya selamat datang di channel englishvdj hari ini 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 saya akan memberikan rahasia dalam basic english rasanya cuman ada dua yang pertama adalah kalimat menggunakan to be berarti tanpa kata kerja dan yang kedua adalah memakai kata kerja berarti tanpa to be apa sih to be itu to be berarti ada atau adalah yang berfungsi sebagai penghubung dan sebagai predikat to be selalu diikuti oleh tiga kata yaitu kata sifat kata benda dan kata keterangan jadi ini tiga banding satu ya atau satu banding tiga oke seperti yang saya bilang tadi to be berfungsi sebagai penghubung atau sebagai predikat to be disini ada tiga ada am is dan are penggunaannya sesuai dengan subjek dan tidak boleh tertukar contoh jika subjeknya ada i berarti memakai am jadi i am kemudian subjek she he dan it itu memakai to be is yaitu she is he is atau it is it itu mengganti dari kata benda ataupun hewan kemudian ada to be are to be are digunakan dengan subjek you we dan they mari saya kasih lihat contoh dari penggunaan kata-kata yang menggunakan to be contohnya i am a teacher teacher adalah kata benda she is in the kitchen in the kitchen adalah kata keterangan tempat he is handsome handsome adalah kata sifat it is a bag it disini adalah kata benda you are a student student adalah kata benda kemudian we are happy happy adalah kata sifat dan yang terakhir adalah they are in a classroom classroom adalah kata keterangan tempat baiklah sekarang saya akan memberikan contoh kalimat yang menggunakan kata kerja berarti tanpa tubi ya contohnya i watch television you buy some bread from bakery she works in a hospital we learn english with they talk about culinary marilah kita lihat perbedaan dari dua contoh kalimat yang menggunakan to be dan menggunakan kata kerja oke yang menggunakan to be contoh kalimat positif i'm here yang menggunakan kata kerja i hear you kemudian dalam kalimat tanya yang menggunakan are you an englishman where is she from yang menggunakan kata kerja yang menggunakan kata kerja kita menggunakan be karena tidak ada subjek tidak ada i you we they ataupun we she he atau it makanya itu kita hanya menggunakan be don't be lazy don't be afraid kemudian yang kata kerja dalam kalimat negatif adalah don't cry don't cry don't cry disini tidak ada be ya jadi langsung don't cry atau don't go don't eat don't drink dan lain sebagainya baiklah kita juga akan mempelajari homophone homophone adalah pengucapannya sama tetapi penulisan dan artinya berbeda yuk kita lihat dalam satu kalimat menggunakan to be dan kata kerja disini saya akan kasih contoh homophone homophone adalah pengucapannya sama tetapi penulisan dan artinya beda contoh hear oke i'm here because i hear you saya ulangi i am here because i hear you lihat ya i am here karena saya menggunakan to be i am here here adalah kata keterangan disini so i am here saya disini because i hear you i hear you saya tidak menggunakan to be ini karena here disini artinya mendengarkan kata kerja jadi tidak ada confusing tidak ada membingungkan ya saya ulangi lagi i'm here because i hear you bisa diterima kemudian yang satu lagi ada contoh kalimat dengan menggunakan homograph 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 itu penulisannya sama tetapi pengucapannya hampir sama atau berbeda dan tentu saja artinya berbeda contoh seperti ini i'm close to the door so i close the door i'm close to the door so i close the door see i'm close close sama satunya lagi i close the door i'm close itu artinya saya dekat tetapi i close itu saya menutup jadi close disini penulisannya close punya dua arti yang satu adalah dekat yaitu kata sifat yang satu lagi adalah tutup atau menutup berarti kata kerja apakah kalian notice bahwa tadi saya mengucapkan close dan close agak beda ya pastinya beda ya seperti ini i'm close to the door so i close the door close the door jadi ada z disitu bergetar di bagian leher ya z z close close itu artinya menutup atau tutup ya tapi close itu artinya dekat sinonimnya adalah near artinya sama dekat sekali lagi dengarkan saya baik-baik i'm close to the door so i close the door bisa diulangi bagus seperti yang saya bilang tadi bahwa kata kerja dan to be tidak bertemu tetapi ada persyaratan atau pengecolan jika mereka ini bertemu apa sarannya itu sarannya adalah to be ditambah verb ing atau to be bertemu dengan kata kerja dengan akhiran ing ya contohnya seperti ini i watch television nah sekarang to be plus verb plus ing jadinya i'm watching television kemudian you buy some bread from bakery menjadi you are buying some bread from bakery ada lagi she works in a hospital menjadi she's working in a hospital we learn english with TJ menjadi we are learning english with TJ dan they talk about culinary menjadi they are talking about culinary mudah kan? belajar bahasa inggris itu guys pastinya terima kasih sudah menonton video ini sampai kelar dan nantikan lagi hari kamis mendatang kita akan belajar pronunciation apakah kalian sudah bisa cara mengucapkan kata-kata seperti ini nantikan di hari kamis pada saat lesson pronunciation terima kasih sekali lagi terima kasih juga atas like-nya subscribe juga share ke teman-teman kalian ya sekali lagi jangan lupa atau jangan segan-segan untuk menulis komen di bawah ini jika kalian punya pertanyaan ataupun request oke see you terima kasih terima kasih